selamat menikmati aku mau bikin cah kangkung tapir ini cah yang endol jadi bahan-bahannya itu sederhana kali, disini aku ada bawang merah, bawang putih cabai merah terus kalau mau pedes-pedes gitu cabai rawit sama aku disini pakai jahe ya, segini aja udah cukup ya kan karena aku mau bikin 2 porsi aja oke selanjutnya disini ada tomat nanti aku belah jadi separuh lagi nih ya soalnya itu gede tomat yang ada di kulkas aku oke selanjutnya aku juga pakai garam ya kan kalau masak garam tuh pasti rasanya udah kayak apa ya kan ditambah dengan saori, oke semuanya ini bakal kita olah cek hidat nah disini aku mau kasih tau sama kalian jadi ya kan, kalau masak kangkung ini supaya enak itu biasanya aku selalu remes-remes si batang kangkungnya, sampai dia bunyi kerenyes-kerenyes kayak gitu nah tuh, pokoknya di enyet-enyet aja lah ya kan diremes-remes nah nanti nih kangkungnya tuh bakal renyah terus ya kan, udah pasti lah enak itu rasanya setelah aku enyet-enyet kayak gini ya kan, semua batangnya itu udah kayak kerenyes-kerenyes gitu udah gak bentuk bulet lagi nah ini kayak gini dipijit-pijit lah ya kan sebelum dimakan supaya dia tuh empuk gitu loh nah aku mau tunjukin sampelan nih setelah kita remes-remes bakalan kayak gini nih nah tuh ya jadi kayak gepeng gitu hancur si batangnya nah ini tuh udah renyah lah pokoknya gak kaku lagi pada saat kita masak tuh, kayak gini ya aku tunjukin tuh nah hancur kan nah ini nih yang bikin enak tuh kan udah gak bulet lagi ukurannya nah ini lah yang bikin renyah bikin enak gitu loh gak perlu lagi kita ngerasain kayak kaku di batangnya itu loh ini aku sekarang petik-petik dulu ya ya Allah ini lama kali ya kan petiknya karena aku pake tangan satu sebelah kanan jadi sebelah kiri tuh aku magang kamera oke lah aku selesaikan dengan cara cepat aja lah kalau kayak gini oke sekarang kita tuang minyaknya dulu ya kan minyak goreng karena kita mau tumis si bawang merah bawang putih cabai dan tomatnya oh ya ini juga aku udah geprek ya si jahinya tuh kita udah rajangin semuanya dan kita mau masukkan ke dalam si wajan aku udah siapin juga tadi si garam sama saori jadi itu bumbu utama oke kita goreng ya kita lumis dulu selamat menikmati selamat menikmati nah yang ini jangan sampai lupa si saori saus tiramnya karena inilah yang bikin enak ini aku taburin gula ya aku nanti bakal taruh di deskripsi box untuk resepnya cuman pas di awal tadi aku lupa memang untuk videoin si gula oke kita aduk dan jangan sampai lama-lama ya ini udah harus kita plating ditunggu kita makan bersama yuk tadaa yeay udah jadi cakangkung saus tiram ala henido wuhu hmm sama harumnya oke ting 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 aku udah siapin nasi putih terus ada tadi tahu goreng ya kan oke ini dia menu utama kita wuhu aku mau cobain dulu rasain ini si kuahnya bismillahirrahmanirrahim hmm beneran ini kerasa kali si saus tiramnya insyaallah bawang putih nah bawang putihnya ini bener-bener harum kali insyaallah oke aku mau ambil dulu ya kan wuhu gitu lah ya kalau kita masaknya enggak matang kali gitu maksudnya enggak lembek kali dia bakalan enak kayak kerenya-kerenya gitu lah aku mau cabainya dulu wuhu hmm jadi kalau masak ini tuh biasanya aku bikin nyemok-nyemok gitu nah ini kuahnya aku siram di atas tahu pasti rasanya hmm si tahu tuh langsung berasa gurih hmm masyaallah aduh ini adalah makanan sederhana 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 ya aku ulangi lagi sederhana tapi rasanya hmm yang dulu kali wuhu oke lah kita nikmati dulu masakan sederhana kita kali ini aku tuh sebenarnya udah lama kali enggak makan di pinggir jalan ya sejak PPKM sejak corona sih karena memang udah jarang keluar dan biasanya tuh dulu kalau makan di pinggir jalan ini ini enggak ketinggalan si cakangkung hmm rasanya oke lah kita coba dulu pakai cabai ya pakai cabai tuh kayak gitu wey yuhu bisnis berbahaya rahim hmm 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 jadi rasanya itu ya kalau aku deskripsikan si cakangkungnya ini itu gurih rasanya gurihnya tuh dapet dari si saus tiram udah pasti lah ya ini cabainya nih hmm hmm emang kalau gak petesin cabai tuh kayak kurang makanya aku tadi tambahin pakai cabai rawit supaya lebih endul nah kalau kalian mau lebih rasanya berani lagi ya kalian pakai cabai setan lah itu udah enak rasanya pasti kalau aku enggak berani makan cabai setan banyak-banyak oke kita tambahin lagi yoi insyaallah kita tambahin cabai ini tuh menu sederhana yang nikmatnya luar biasa ya aku makan dulu hmm 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 insyaallah mantap mantap kali hmm berasa ya dari si saus tiram ini ditambah lagi sama si bawang putih jadi bawang putihnya tuh bikin harum ya ini cabainya hmm aku suka makan bawang putih sebenarnya sih tapi dalam takaran dikit nah setelah itu aku besoknya paling makan pemangi ih cobain lah pokoknya resepnya ya weh selamat menikmati selamat menikmati